Ekonomi pertanyakan biaya Jokowi boyong belasan artis dan influencer ke IKN. Jurus Presiden Jokowi memboyong sejumlah selebriti dan influencer kondang ke ibu kota Nusantara, IKN, di penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, Kaltim, tak lebih untuk membangun citra positif. Padahal, proyek yang nilai investasinya Rp 466 triliun ini menyimpan masalah besar. Ekonom dari Universitas Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, ANH, mengatakan, pasukan influencer dan artis terkenal seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansyah, Zazkia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintia Marisca, Ferry Mariadi, Gading Martin, Poppy Sofia, Willy Salim, Meiji Villia, dan Dian Ayu Lestari, diboyong Jokowi untuk melihat progres pembangunan IKN yang dikemas dengan konvoy motor. Langkah ini bertujuan untuk menarik perhatian publik yang lebih luas dan membangun citra positif tentang IKN melalui platform Medsos mereka. Padahal yang sebenarnya banyak masalah di IKN, termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, kata ANH, Jaarta, dikutip Selasa, 30 Juli 2024. Dia pun mempertanyakan berapa biaya yang dikeluarkan negara hanya untuk mengundang para influencer dan selebriti terkenal itu. Bisa puluhan atau ratusan juta, bahkan miliaran pun bisa. Yang jelas mahal. Yang pasti tidak sedikit, biaya. Dana yang digunakan untuk acara semacam ini bisa dianggap tidak efisien, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya dalam pembangunan IKN, papar ANH. Dia bilang, banyak pihak mempertanyakan apakah manfaat promosi yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, dan apakah ada cara lain yang lebih hemat untuk mencapai tujuan yang sama. Selama ini, lanjut ANH, pembangunan IKN banyak dikritik kaum mo dan aktivis lingkungan, karena dampak kerusakan yang ditinggalkannya. Mulai dari deforestasi hingga hilangnya habitat satwa liar yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia. Mengundang selebriti dari luar daerah juga bisa dianggap mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal yang terdampak langsung pembangunan IKN. Artinya, kedatangan rombongan influencer dan artis di IKN hanya grandwashing atau pencitraan hijau tanpa substansi nyata, ungkapnya. Selanjutnya ANH menyayangkan sikap kaum influencer dan artis yang mudahnya, tergoda, atau takjub dengan proyek IKN. Misalnya, pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seharusnya menggunakan platformnya untuk mengangkat isu-isu sosial yang lebih relevan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Mungkin pemikirannya sebaliknya, hadir di acara mewah IKN merupakan upaya memperkuat relasi dengan kekuasaan. Sementara banyak rakyat masih berjuang dengan masalah ekonomi dan sosial, paparnya. Demikian pula Irwansyah dan Zaskia, Atta dan Aurel seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk lebih peka terhadap isu-isu yang dihadapi generasi muda dan masyarakat luas. Atau Sintia Marisca, Ferry Mariadi dan lainnya, diharapkan lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat. Kehadiran mereka di IKN bisa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap proyek yang masih kontroversial dan tidak langsung menyentuh kehidupan rakyat banyak, tegas Sainha. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan rizki yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin